Saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam, pemeriksa jelang arus mudik lebaran, petugas gabungan dari kepolisian, dishub dan BNNK Bupaten Cianjur menggelar ramcek atau pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum antar kota dan antar provinsi di terminal Pasir Hayam. Kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jelang arus mudik nanti. Satu persatu petugas gabungan yang terdiri atas jajaran Porles Cianjur, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur melakukan ramcek pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum antar kota dan antar provinsi di terminal Pasir Hayam Cianjur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kaporles Cianjur, tak hanya ramcek, petugas pun melakukan razia terhadap seluruh sopir angkutan umum yang melintas ke terminal Pasir Hayam Cianjur, mulai dari sopir angkutan perkotaan hingga angkutan lintas kota. Untuk dilakukan tes kesehatan serta tes urin. Sementara untuk kendaraan petugas melakukan pemeriksaan uji laik jalan kendaraan, mulai dari tekanan angin ban, kondisi ban, rem, setir, lampu-lampu dan yang lainnya. Meski dari hasil pemeriksaan kendaraan antar kota antar provinsi, belum ada temuan petugas akan terus melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan. Selain itu dari hasil tes urin dan tes kesehatan terhadap belasan sopir, petugasannya menemukan sejumlah sopir yang memiliki tensi darahnya cukup tinggi, sehingga mereka disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan membawa kendaraan. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas gabungan itu merupakan antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jelang arus mudik nanti, yang disebabkan kelalaian sopir maupun akibat kendaraan tak laik jalan.